shalom apakah anda mudah sekali khawatir sehingga lekas panik atau mudah marah-marah atau mudah pesimis tak kala anda mendengar berita kejahatan berita harga pangan naik atau informasi beras di rumah tinggal sedikit atau deadline tagihan listrik tagihan niuran sekolah anak yang semakin lebih mendekat atau ketika anda melihat kondisi si buah hati sedang panas tinggi atau ketika anda melihat anak anda sampai sekarang belum memperoleh jodoh atau pertolongan yang ada nantikan sampai saat anda mendengar renungan ini tak kunjung datang atau karena faktor lainnya yang hanya diketahui oleh anda dan keluarga dan semua itu membuat anda panik jangan khawatir saya punya kabar baik untuk anda Mari dengarkan apa kata Tuhan tentang keadaan ini Matis 6-31-34 berkata sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan apakah yang akan kami minum apakah yang akan kami dipakai semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu apakah anda khawatir sehingga tidak ada kegirahan hidup kalaupun sedang tersenyum hati anda sesungguhnya sedang sedih atau seperti rasa kehilangan Filipi 4-6 janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Roma 12-12 bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan bertekunlah dalam doa apakah anda khawatir sehingga pesimis untuk melanjutkan rencana kerja atau usaha anda satu tesalonika 4-11 mengingatkan dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tantangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu hal apakah yang perlu anda bangun dalam pikiran anda untuk mengalahkan kekhawatiran Filipi 4-12-13 aku tahu apa itu kekurangan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Amsal 3 ayat 5-6 percayalah kepada Tuhan dengan segedap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu Amsal 23-18 karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang apakah kemewahan menurut anda adalah jalan keluar dari kekhawatiran anda ayat 20-22 berkata dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir ia ditimpa kesusahan dengan sangat dasyatnya matius 6-11 berkata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan Yesus berdoa untuk anda dalam doa Bapak kami doa memohon pemeleraan Tuhan atas hidup kita sehari-hari doa memohon kecukupan atas kebutuhan kita melalui doa tersebut Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup secukupnya atau ugah hari cermat dan tidak berlebihan belajar hidup berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan percayalah Tuhan Yesus punya cara menolong anda Amin